Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan ujian trading di kesempatan pagi hari ini di hari Senin 13 November 2023 mohon maaf bagi teman teman yang mungkin sudah menunggu dari pagi kita ada sedikit kurang enak di badan sehingga mungkin ada sedikit keterlambatan namun kita akan cepat tetap mengisi untuk mapping hari ini meskipun nanti tidak terlalu panjang selebihnya nanti silahkan dibuat sendiri roadmapnya sesuai dengan style masing-masing saya hanya memberikan sekilas saja bisa nanti dikombinasikan dengan rencana trading sendiri bisa dikombinasikan dengan strategi sendiri kita melihat di pagi hari ini ada news jam 6 pagi tadi sempat bergerak signifikan bergerak ke bawah lumayan sudah pagi-pagi sudah bergerak cukup signifikan di sana meskipun pada akhirnya ditolak kembali ada beberapa sebab ya diantaranya tentu bisa jadi ada sentimen di hari Senin bisa jadi ada news ya pagi hari ini tadi kebetulan ada news jam 6 pagi sehingga bisa mempengaruhi pergerakan yang signifikan terkait dengan harga mungkin di satu broker harga itu ada selisihnya ya naik agak dalam mungkin agak di atas ya jangan terlalu dipermasalahkan kembali kepada broker yang kita gunakan kalau tidak cocok silahkan pindah ke broker yang lain yang kita anggap cocok baik kita akan langsung untuk memetakan untuk satu hari ke depan sebelumnya kita akan lihat dulu di time frame daily di time frame daily kemarin sudah kita sedikit singgung ya terkait dengan ditutup dengan momentum bearish di sana dengan kekuatan yang signifikan namun tetap berhati-hati berada di area support di sana meskipun kalau kita amati dari sisi kemampuan pergerakan dari pergerak turun ini ini berada di area koreksi bahkan bisa disebut berada di area retest ya berpeluang nanti akan kembali bergerak naik kemudian di time frame H4 di time frame H4 kita mengamati bahkan kemarin juga kita sudah sampaikan di H4 itu ada potensi ada petunjuk awal akan adanya pergerakan bulis di sana mungkin kita hanya menunggu konfirmasi yang lebih yang lebih kuat dari bulis yang ada apalagi satu candle sudah dibentuk dengan rejeksi yang sangat panjang di sana ini artinya seller sudah cukup berat untuk bergerak hingga menembus harga terendahnya sementara untuk konfirmasi memang kita butuh konfirmasi untuk ke depan tetapi dari sini sudah ada rejeksi yang luar biasa ada pinbar ada doji dan sebagainya kita sebut sebagai rejeksi yang valid di sana sehingga potensi untuk bergerak naik sangat besar sekali kita mengambil di H1 untuk nanti menempatkan entry point kita kita tarik dulu garis trend naik dan turunnya sebagai rambu rambu nanti bergerak naik turunnya di kisaran mana biar kita lebih tepat di dalam menempatkan resiko dan target nya oke kita perkirakan akan seperti ini ini bahkan tadi sempat bergerak turun panjang saatnya untuk kembali terkoreksi kembali terkoreksi mungkin hanya koreksi kecil atau bisa jadi akan lebih panjang kita akan uji dulu di area disini yang pertama yang kedua kita akan mengujinya di area disini kisaran 19 di kisaran 1957 pertama di 1946 46 nah tentu kita bisa memanfaatkan peluang peluang kecilnya nanti di area disini nanti kita uji apakah mampu menembus atau justru akan ditolak dengan kuat disana kalau ditolak bisa jadi akan kembali bergerak turun sebaliknya ketika dia kira-kira seperti ini simulasinya kalau dia bergerak turun akan terus begini sementara untuk wilayah 19 tadi di pertahanan pertama di resisten terdekat 1946 ketika dia tembus dengan baik dengan kuat maka bisa mendekati resisten berikutnya kemudian bisa terkoreksi dan kembali bergerak naik nah dari sini nanti kita bisa melihat bagaimana update sesuai dengan terbaru candle yang terbentuk kemudian kita bisa membandingkan dengan candle sebelumnya dan kita bisa nanti melihat apakah ada tanda-tanda kuat untuk bergerak lanjut ke atas atau justru berbalik dari kecenderungan yang sebelumnya kita menempatkan posisi buy dulu di area yang terdekat kita menempatkan buy di 1942 target yang terdekat nanti di 1947 1947 target yang terdekat kita tempatkan di 1947 kemudian berikutnya ketika masih bergerak kuat naik kita akan targetkan di atasnya lagi dengan kisaran harga di kisaran 1954 54 puncak hari ini ketika dia bergerak naik masih kuat naik kita akan hati-hati di 1963 sementara di sisi bawah kita bisa menempatkan posisi sel di sana 19 31 dengan target yang terdekat dengan target yang terdekat di 19 24 berikutnya ketika dia mampu menembus berikutnya kita akan targetkan di 1918 sementara untuk daily range untuk yang di posisi bawah jenuh jualnya jenuh jual kita tempatkan di 19 09 kita akan kembali di H1 untuk menempatkan tanda dulu tadi kita tandai pertama kita tandai di 1942 poin 24 kemudian target yang terdekat sebagai area uji yang pertama kita tempatkan di 1948 48 target yang terdekat 1948 poin 09 kemudian berikutnya jika mampu menembus dengan baik kita masuk di target berikutnya atau kita jadikan sebagai area uji berikutnya target yang kedua kita tempatkan 1954 poin 35 jenuh beli kita tempatkan 1963 jenuh beli di 1963 area jenuh kita tempatkan di 1963 nanti kita tandai kemudian di sisi bawah sel kita tempatkan di 19 31 kemudian di posisi yang berikutnya sebagai target kita tempatkan di 19 24 target di 19 24 poin 96 sekaligus menjadi support yang terdekat poin 96 kemudian target yang kedua kita tempatkan di 1918 target yang kedua kita tempatkan 1918 poin 30 sebagai area jenuhnya kita tempatkan di 19 09 untuk area jenuh jual di 19 09 ya sebagai bentuk nanti kehatian kita kita akan tandai dengan highlight warna merah kita tandai kemudian harganya kita kembalikan di 19 19 09 sementara di jenuh belinya kita tandai di 1963 poin sekian seiring waktu nanti kita terus melakukan monitoring dan kita akan melihat bagaimana dinamikanya ketika satu candle terbentuk maka perhatikan karakteristiknya bandingkan dengan sebelumnya apakah punya pengaruh yang signifikan atau tidak kita akan nanti akan update di perkembangan berikutnya mungkin ini yang bisa kita sampaikan mohon maaf sekali lagi kondisi yang kurang memungkinkan untuk kita lebih panjang dan mungkin jadwal-jadwal kita akan sementara pending ke jadwal lain karena kondisi terima kasih teman-teman semuanya selamat pagi semoga hari ini profit semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi